Halo Sobat Otopart, kembali lagi di channel otopart.id, kali ini kita kedatangan sebuah mobil unik yang mau upgrade head unit, yaitu Subaru Impreza WRX STI tahun 2013. Mobil yang terkenal di dunia rally ini sama ownernya mau dipasangin head unit dari Orca, yaitu head unit Android 7 inci dengan seri ADR7688. Head unit Android Orca ADR7688 ini dilengkapi dengan layar 7 inci, beresolusi 1024x600 dengan teknologi IPS. Selain itu, head unit ini juga sudah menggunakan OS Android 10, sehingga bisa dipasang berbagai aplikasi yang ada di Google Play Store. Karena sudah menggunakan Android OS, maka di dalamnya sudah built-in berbagai aplikasi seperti YouTube, Spotify, dan juga Netflix yang bisa jadi sarana hiburan Sobat di jalan. Selain itu, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan modul GPS, sehingga bisa juga dipakai untuk navigasi dengan aplikasi seperti Google Maps, Waze, atau kalau mau offline, Sobat juga bisa coba pakai aplikasi Sijik. Head unit ini juga sudah punya input kamera belakang, buat Sobat yang mau pasang lho. Pemasangan head unit Android Orca di Subaru Impreza ini ternyata gampang banget lho Sobat. Setelah mencobot head unit bawaan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyesuaikan bracket serta kuping yang akan dipasangkan ke head unit. Kemudian, ada penyesuaian head unit dengan dashboard. Setelah itu, tinggal pasang kabel soketnya seperti soket power, kabel audio RCA, antena radio, kabel USB 2Hz, dan juga modul GPS-nya. Head unit Android dari Orca ini plug and play dengan Subaru Impreza. Pemasangan head unit jadi lebih mudah, dan nggak perlu lagi memotong atau mengubah kabel. Setelah itu, tinggal dilanjutkan dengan memasang head unit ke tempatnya, dan memasang kembali dashboard serta kisi-kisi AC. Setelah selesai dipasang, mari kita lakukan setting atau pengaturan awal. Di sini kelihatan kalau radio berjalan dengan baik. Kerennya lagi, head unit Android Orca ini juga support dengan tombol steering wheel mobil. Kita bisa memprogram tombol-tombol yang ada di setir sesuai dengan fungsinya. Fungsi lain seperti musik dan GPS juga berjalan lancar di mobil ini. Itu dia tadi video mengenai pemasangan head unit Android di Subaru Impreza WRX STI. Kalau Sobat Otopart tertarik dan mau juga pasang, dapat mengunjungi situs kami di www.otopart.id. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe juga ya. See you on our next project. Sub indo by broth3rmax